Hai yo, masih pada ingat sama Jen Kalista gak? Iya, host acara anak RTV, Dubidubidam. Ternyata, selepas menjadi host, Jen terus menekuni karirnya di dunia tarik suara lho. Baru-baru ini, Jen Kalista menggelar konser solo perdananya yang bertajuk The Sky and I. Yang pasti suara Jen makin bagus lho, sahabat. Para penonton pun terpukau akan keindahan suara Jen. Tidak hanya di dalam negeri lho, di awal tahun ini, tepatnya bulan Mei 2022, Jen bahkan mengukir prestasi internasional dengan menjuarai kompetisi menyanyi Sanremo Junior World Final ke-13 di Italia. Jen tak lupa menyemangati anak Indonesia untuk terus mengejar impiannya dalam bermusik. Sekarang ini semoga kita semua terus bisa berkarya dengan identitas, dengan selera musik masing-masing. Pastinya karena ya setiap anak punya kuenengkan masing-masing. Dan aku yakin dari situ dunia musik bisa terus berkembang. Dan pokoknya maunya kita semua tuh tetap bisa berkarya, berprestasi, dan terus mendukung satu sama lain. Setuju banget tuh sama harapannya Jen. Sukses terus ya Jen. Semoga karirnya makin cakep deh. Dari Jakarta, Retno Ayu, Paryanto RTV.